Salam Cenggot Saja Apa yang harus dilakukan Setelah kita memberi makan Ikan cupang-cupang kita Seperti apa yang harus dilakukan Ikuti terus video gue berikut ini Nah Jadi ini gue bakal lakuin ya Ini dia Gue tadi abis ngasih makan cupang-cupang gue Ini gue taruh dulu Nah Kita sama-sama tau ya Sekarang lagi musim penghujan Justru ini rawan sekali Buat cupang-cupang kita Jadi ini perlu banget dilakuin Sama kita Setelah kita memberi makan cupang-cupang kita Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan adalah Seperti ini Kita buka Sekat-sekat cupang kita Ini Ini bakal gue buka semua Ya Gue taruh bawah aja Ini gue bukain semua Sekat-sekatnya Gue pake sekatnya Sekat kalender bekas Bray Karena Nggak ada gue sekat yang bagus Oke ini gue bukain dulu ya Semuanya Ini gue bukain semua Alhamdulillah Sorry ya Oke Ini gue buka Juga Oke Ini Salah satu cara ya Yang harus kita lakukan Saat musim penghujan Nggak musim penghujan juga perlu kita lakuin Cuman Lebih Apa ya Kalau musim penghujan itu kan Memang cuacanya dingin ya Jadi ini perlu banget dilakuin Di saat musim penghujan Oke Ini kosong kawan-kawan Belum gue cuci juga Nah Jadi inilah yang harus diakukan Tuh Jadi Seperti kita juga Halnya manusia Di saat kita habis makan itu kan Biasanya kita lemes ya Bawaannya mau nyender Terus Nah itu nggak bagus kawan-kawan Yang habis nyender Bawaannya ngantuk Ya kan Terus kalau kita udah ngantuk itu Biasanya kita tidur Nah itu nggak bagus Buat cupang-cupang kita kawan-kawan Kenapa Karena habis makan itu Kalau dia nggak di Nggak berolahraga Istilahnya berolahraga ya Atau digerakin badannya Itu akan numpuk lemak Dan itu tidak akan bagus Buat si cupangnya Karena Untuk Makanannya itu Nanti jadinya Bakal jadi lemak Nah Apalagi cupang-cupang pelakat ini kan Memang harus badannya proporsional ya Beda sama jayan yang memang harus besar Jadi Di saat kita habis memberi makan Ada bagusnya Langsung kita buka Skatnya Biar dia berolahraga Nah seperti itu Kawan-kawan kurang lebih Nah ini kan Kita lakukan seperti ini Kurang lebih antara 10 sampai 15 menit Kawan-kawan Nah Jadi Harusnya seperti ini Gitu Jadi gitu Jadi inilah yang harus kalian lakukan Setelah habis Kasih makan cupang-cupang kalian Nah Ini juga Kita Namanya melihara hewan ya Binatang Peliharaan Ini kan makhluk hidup Jadi kita harus memperlakukannya Juga memang harus benar-benar Sepenuh hati Kita meliharanya dengan hati Jadi Diperlakukannya juga harus spesial lah Karena dia makhluk hidup Nah Jadi ini salah satu tips dari saya Kawan-kawan Kalau kalian Habis memberi pakan cupang kalian Ada baiknya Dibuka skatnya Untuk Kesehatan dia juga Karena kalau habis makan Terus gak dibuka gini Dia gak olahraga Gak digerakin badannya Itu gak bagus buat si cupangnya Gak Gak sehat lah istilahnya Terus juga salah satu ini juga Ada fungsinya juga Kita buka skat seperti ini Ini untuk melatih mental si cupangnya juga kawan-kawan Nah Kalau kita gak sering buka seperti ini Si cupang gak akan berlatih Dia gak akan ngedok Nah Jadi dengan Kita buka skat seperti ini Ini untuk melatih mental dia juga Jadi Di saat kita kadang suka latih pakai tangan Seperti ini Ya kan Itu akan ngedok dia Kalau gak kita latih seperti ini Dia gak akan terbiasa Jadi selain bagus buat kesehatan Kita buka skat seperti ini Juga bagus untuk melatih mental si cupang tersebut Gitu kawan-kawan Nah ini dia lah ikan-ikan gua Gua biarin seperti ini Kurang lebih Sekitar 10 sampai 15 menit Super black Tapi mukanya muka panda Nah inilah cara yang saya lakukan kawan-kawan Setelah habis kasih makan cupang Kalau kawan-kawan Setelah beli makan Kira-kira gimana Melakuin seperti ini Atau tidak Kalau kawan-kawan sama Dengan apa yang saya lakukan Coba kawan-kawan boleh komen di bawah Ini akan terlihat badannya bergerak semua Jadi makanannya itu gak akan jadi lemah kawan-kawan Akan jadi otot Nah jadi gitu aja kawan-kawan Tips dari saya Yang harus dilakukan setelah kita memberi makan cupang-cupang kita Satu kita buka skatnya Kurang lebih 10 sampai 15 menit Biar dia berluar raga Dan juga ini Buat melatih mental dia Apalagi kalian yang suka ikut kontes kan Jadi cara seperti ini bagus Buat melatih mental dia Jadi disaat kita nanti Tesnya gak sama ikan Atau sama tangan Atau pakai tongkat Apa ya Namanya sih tongkat apa sih namanya ya Tongkat yang buat melatih lah Misalkan seperti ini Dia akan ngedok Jadi untuk melatih mental juga Gitu kawan-kawan Jadi kurang lebih seperti itu aja ya Update-an saya kali ini Mengenai apa yang harus dilakukan setelah kita memberi makan cupang-cupang kita Seperti ini Jadi buat kalian yang suka dengan video saya Boleh dibantu ya untuk subscribe-nya Like dan juga komen Ditunggu nanti Komen-komennya Siapa tahu komen dari kalian Bisa bermanfaat juga buat saya nantinya ke depan Oke sekali lagi Saya ingatkan Nanti di seribu subscriber Saya bakal Bikin giveaway lagi Jadi Tungguin aja Giveaway gue Nanti setelah sampai seribu subscriber Jadi buat kalian yang belum pernah menang giveaway dari gue Mudah-mudahan nanti Pada saat gue bikin giveaway lagi di seribu subscriber Kalian adalah salah satu pemenangnya Oke Sekian aja video dari saya Tentang apa yang harus dilakukan Setelah memberi makan cupang-cupang kita Mudah-mudahan ikan-ikan kita semua sehat Mentalnya bagus ya Terus kita majukan terus percupangan Indonesia Salam cupang Indonesia Dan salam Jenggol Tumpah tun kat influencer Jenggol Budah tun sajun Jenggol Jenggol Terima kasih.